Bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita bisa berkebaktian sabat di pagi hari ini Hari sabat adalah hari yang diberkati Tuhan Kiranya Tuhan memberikan berkat dan juga upah bagi yang sedang duduk di sini berkebaktian sabat Hari ini topik khutbahnya adalah hati yang mencintai roh untuk kita sama-sama saling menasehati Artinya kita harus mencintai roh orang Dengan hati Dengan hati yang penuh kasih mencintai roh orang lain Anak muda mungkin akan tertarik dengan penampilan luar Menyukai kemudaannya, menyukai kecantikannya, kegantengannya Tapi sebenarnya kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihilah Mungkin cinta kasih suami istri itu sudah bagus tapi hanya mungkin terbatas kepada mengasihi tubuh saja Kalian pikirkan Kalian menikah Kalian mengasihi suami kalian Mengasihi istri Apakah ada mengasihi rohnya Jika betul-betul mengasihi rohnya Pasti akan ada suatu hal yang ditunjukkan Pasti ada reaksi gerakan daripada kasih itu Kasih tidak berkesudahan Kasih tidak berkesudahan Jadi semuanya itu adalah pekerjaan injil Kita harus menghargainya Apakah keluarga kita sudah mempercaya Tuhan Mungkin kita mengasihi suami kita tapi hanya mengasihi uangnya saja Tidak mengasihi rohnya Mungkin kalian mengasihi istri kalian tapi hanya mengasihi kecantikannya saja Tidak peduli apakah rohnya bisa selamat atau tidak Kalau kita benar-benar mencintai seseorang Pasti akan ada sesuatu performance Kita lihat kisah rasul pasal 17 Kisah rasul 17 ayat 16 Kisah rasul 17 ayat 16 Kisah rasul 17 ayat 16 Sementara Paulus menantikan mereka di Atena Sangat sedih hatinya Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhala 17 17 Karena itu di rumah ibadat Ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah Dan dipasar setiap hari dengan orang yang dijumpainya disitu Di sini dikatakan bahwa Paulus tiba di Atena Atena itu adalah tempat yang penuh dengan ilmu dan juga kepercayaan Tapi meskipun mereka itu punya ilmu pengetahuan Mereka itu lebih mempercayai mistis daripada yang lain Jadi meskipun di kota Atena itu penuh dengan orang yang berpengetahuan dan berhikmat Tapi di kota itu juga penuh dengan patung berhala Paulus tiba di kota di tempat yang asing Dia melihat kota itu penuh dengan patung berhala Maka hatinya pun sangat sedih Kota yang penuh dengan patung berhala Apa hubungannya dengan Paulus? Kita lihat kota yang penuh dengan patung berhala Apa yang kita rasakan? Paulus tiba di sini Di sini Paulus mengatakan hatinya sangat sedih Sebenarnya Paulus di Atena itu cuma sementara Karena dia sedang menunggu Silas dan Timotius datang Karena dua orang ini sedang ada di Pidia Dan Paulus tiba lebih dahulu di Atena Jadi dia sedang menunggu Silas dan Timotius datang Jadi di situ dia sedang menunggu Kita tahu ya kalau menunggu orang itu sangatlah membosankan Tidak tahu apa yang harus dilakukan Kita mungkin Mungkin para suami pasti tahu Sahabat harus datang kebaktian Kemudian suami sudah di mobil sudah menyalakan mesin Tapi istri masih di lantai atas belum turun Cepetan turun Gua, saya pukul secukur di tolin Sebentar ya, saya sedang menunggu bagi lipstick Sebentar akan turun Ini harus di luar Baik-baik Kemudian anaknya sudah memakai baju batik yang bagus sudah turun Jadi banyak sekali parah suami yang sedang menyalakan mesin mobil Dia juga sedang parah Karena waktu menunggu itu adalah waktu yang paling membosankan Tapi kita lihat di sini Paulus pada saat sedang menunggu Dia melihat ada banyak orang di sana dan kemudian dia mengabarkan Injil Itu karena Paulus mengasihi roh mereka Padahal Paulus tidak mengenal mereka Jadi kalau kita punya hati yang mengasihi roh orang Dan juga kita sangat sedih Apakah suamimu sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah ibumu sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah istrimu sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah istrimu sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah anak laki-lakimu percaya Tuhan Yesus datang ke gereja atau tidak? Apakah kalian tidak sedih? Setiap hari makan tidur enak Tapi tidak khawatir tidak sedih dengan suami atau istri yang tidak datang ke gereja Orang tua tidak datang ke gereja Tapi jika kita punya hati yang mengasihi roh Maka kita akan sangat bersedih Anak kita kalau ujian tidak mendapat ranking satu Kita itu sangat sedih Khawatir Tapi kalau anak kita tidak datang ke gereja Kita tidak sedih Kalau kalian bersedih Maka kalian punya hati yang mengasihi rohnya Anak-anak menyukai uang ayahnya Tidak peduli ayahnya itu percaya Tuhan Yesus atau tidak Orang tua hanya mau lihat ekonomi anak bagus Tidak peduli anaknya itu percaya Tuhan Yesus atau tidak Itu artinya hanya mengasihi setengah saja Tidak mengasihi sampai kepada rohnya Jadi jangan kalian berkata bahwa kalian betul-betul mengasihi orang tua kalian Jangan berkata bahwa aku akan mencintai musulamannya Itu adalah bohong kamu hanya mencintai tubuh jasmani-nya saja Jadi ada banyak orang yang mengasihi orang Mengasihi orang mencintai seseorang Terus ganti-ganti terus Itu bukan cinta kasih yang sejati Itu hanya cinta yang kasih yang setengah-setengah Jadi kita pikirkan Apakah orang yang paling dekat dengan kita sudah percaya Tuhan Yesus Apakah kalian bersedih karenanya Yang kedua Kalau kita betul-betul mengasihi loh seseorang Maka yang pernyataannya bagaimana Kita lihat kitab Roma pasal 9 Roma 9 ayat 1-3 Roma 9 ayat 1-3 Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus Aku tidak berdusta Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus Bahwa aku sangat berduka cita Dan selalu bersedih hati Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus Demi saudara-saudaraku Kaum sebangsaku secara jasmani Di sini dikatakan bahwa Paulus itu mengasihi kaum sebangsanya Kasihnya ini sungguh benar sejati Karena dia berkata ini di dalam kebenaran dalam Kristus Jika dia tidak mengatakan kebenaran Maka tidak mungkin dia bisa berkata seperti itu Bahkan berdusta Juga dia itu suara hatinya turut bersaksi dalam roh kudus Jadi apa yang dia katakan di ayat kedua itu benar sungguh Ada tiga bukti Di dalam Kristus berkata yang benar Tidak berdusta Dan juga digerakkan oleh roh kudus Apa yang dia katakan Dia bersedih hati berduka cita Apa yang dia sedihkan Tadi di kitab kisah Rasul sudah dikatakan dia bersedih hati Di sini di kitab Roma Lebih lagi dikatakan dia berduka cita Paulus bersedih hati berduka cita Karena kaum sebangsanya terkutuk dan terpisah dari Kristus Di sini yang dia maksud adalah Bangsa Israel Kaum sebangsanya Di dalam surat yang ditulis oleh Paulus Sebenarnya dia tidak menulis begitu banyak sedihan Dia kalau dia bilang bahwa kita harus Menyerahkannya kepada Tuhan Yesus Kedepada Tuhan dalam doa Meskipun di dalam kehidupannya Banyak sekali kekurangan Tapi dia tidak bersedih hati karenanya Dia tidak khawatir Bahkan di Yerusalem sudah menunggu dia Mau mengikat dia Mau memenjarakan dia Dia sedikit pun tidak khawatir Dia tidak khawatir dengan dirinya sendiri Tapi di sini ada satu hal yang membuat dia khawatir dan berduka cita Dia tidak untuk dirinya sendiri Tapi untuk kaum sebangsanya Tuhan ingin kita lahir tinggal besar di Indonesia Artinya kita harus mengasihi orang di tempat ini Kita jangan lupa Pada saat Paulus dalam perjalanannya Dia mengabalkan injil Dia sangat menderita Bahkan juga Penderitaan yang diberikan oleh kaum sebangsanya Menganiaya dia Membuat dia menderita Tapi dia harus mengabalkan injil untuk orang-orang itu Malah harus juga mengasihi roh orang-orang itu Harus berduka cita khawatir dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus Itulah kasih Orang tua kita mungkin usianya sudah Kita mungkin khawatir Kalau dia punya darah tinggi Tangku cincin高 Polestrol 血糖高 Diabetes Kalau dia ada血糖高 Saya di sini認識了很多不同性的 Tang兄弟姐妹 Jadi saya juga punya diabetes Saya juga punya orang-orang yang sama-sama Penderita diabetes Jadi kalau kalian缺糖 Kalau kalian di antara kalian ada kekurangan gula Saya punya kelebihan gula Saya kasih buat kalian Oh,我们都忧愁, 父母血糖高, 胆固醇高, 血压高, 什么都高 Oh,都很忧愁啊 Ah,这个容易生病的话, 怎么, 倒下去怎么办 不忧愁他还没有信耶稣啊 怎么这样啊 Mungkin kita khawatir dengan kesehatan orang tua kita Kolesterol, darah tinggi, diabetes Tapi kita tidak khawatir, apakah mereka akan selamat atau tidak Alright,那血糖高, 你要吃药 那还没有得救怎么办 Kalau ada sakit diabetes, minum obat Tapi belum diselamatkan, bagaimana Jadi他显出忧愁 Sehingga dia pun ada hati yang khawatir, berdukacita Jadi disini mau memberitahu kepada kalian Kita sama-sama pikirkan Kita berkata di mulut kita bahwa kita mengasihi orang lain 真正的爱是要爱到他的灵魂啊 Kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihi 要测试一下嘛 Kalian rasakan 他还没有来认识耶稣, 我们有没有着急 Kalau kita test dulu Kalau dia belum datang ke gereja, belum percaya Tuhan Yesus Apakah kalian khawatir? 他还没有接受洗礼, 我没有忧愁 Dia belum di baptis, apakah kita khawatir? 那就用来试试看 Kita lihat Apakah kita masih ada jarang? 那就要加紧 Maka harus lebih bergiad lagi Yang ketiga Disini kita lihat di ayat tiga Paulus berkata Demi keselamatan kaum sebangsanya Dia mau terkutuk dan terpisah dari Kristus 也就是说保罗他愿意用自己 来换他的同胞得救 我不得救没关系 让我的同胞能够得救 Artinya Paulus ini mau Demi kaum sebangsanya bisa diselamatkan Dia tidak apa-apa, tidak usah diselamatkan 但是如果我们从圣经来看 Kalau kita lihat dari Alkitab 圣经没有讲这个道理 Sebenarnya Ayat Alkitab tidak ada Tidak ada ngomong seperti begini Mungkin ada orang tua yang berkata bahwa Asalkan anakku bisa selamat Aku tidak selamat Tidak apa-apa Aku menggantikan dia Tapi di dalam Alkitab Tidak ada kebenaran seperti itu Kalau ada seorang ayah yang diselamatkan Itu adalah hubungannya dia sendiri dengan Tuhan Kalau ibunya bisa diselamatkan Itu hubungannya dia sendiri dengan Tuhan Setiap orang diselamatkan atau tidak Itu adalah dia sendiri dengan Tuhan Tidak bisa kita memberikan untuk orang lain keselamatan Kalau kita pergi ke pesta pernikahan Mungkin dua keluarga harus menghadiri Kemudian dua orang ayah juga harus datang Kemudian seorang istri berkata bahwa dia tidak bisa pergi Kemudian dikasih kepada anaknya untuk pergi Mungkin kita sering begitu Jadi kalau pesta pernikahan Mungkin yang diundang suami istri Tapi anaknya disuruh datang Tetiu到天国不是这样 Bukan seorang istri 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 Tapi kalau diselamatkan tidak bisa seperti itu Tidak bisa digantikan Aku tidak usah selamat Asal kamu yang selamat tidak bisa Tapi kenapa Paulus berkata seperti ini Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab Bukan artinya Paulus itu tidak mengerti kebenaran Alkitab Paulus sudah mengabarkan Injil ke segala tempat Artinya dia sungguh-sungguh amat sangat mengasihi roh seseorang Artinya demi keselamatan kaum sebangsanya Dia berani dia mau berkorban Sebagai umat Kristian Pengorbanan apa yang terbesar 最大的損失 Kerugian yang terbesar apa Kerugian dan pengorbanan yang terbesar dari seorang Kristian Adalah terpisah daripada Kristus Itu yang tidak bisa kita tebus kembali Jadi Paulus bukan mau mengajarkan ajaran sesat Sebenarnya dia sedang mengatakan suatu perumpamaan yang tidak mungkin terjadi Untuk mengekspresikan cintanya kepada kaum sebangsanya Kita lihat kitab 1 Thessalonica 2章 9-10 1 Thessalonica pasal yang kedua Ayat yang ke-9 dan ke-10 1 Thessalonica pasal 2 ayat 9 dan 10 Sebab kamu masih ingat Saudara-saudara Akan usaha dan jerihlah kami Sementara kami bekerja siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga diantara kamu Kami memberitakan injil Allah kepada kamu 10 Kamu adalah saksi Demikian juga Allah Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku diantara kamu yang percaya Di sini dikatakan Paulus berkata bahwa Mereka masih ingat dengan usaha dan jerihlah Mereka mau bekerja siang malam Artinya meskipun mereka menderita tidak apa-apa Kita lihat ayat 8 1 Thessalonica pasal 2 ayat 8 Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja Allah membagi injil Allah dengan kamu Tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi Ayat ke-7 dikatakan bahwa Paulus seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya Ibu terhadap anak itu punya pengorbanan yang tidak ada habisnya Bahkan mau mengorbankan nyawa, memberikan nyawa untuk anaknya Ini adalah yang dimaksud oleh Paulus Dia mau berkorban melakukan pengorbanan yang paling besar Hari ini kita pikirkan Hari ini pengorbanan apa yang mau kita berikan agar keluarga kita bisa diselamatkan Ada kalanya suami belum percaya Tuhan Kemudian istrinya mengabarkan injil kepadanya Kemudian akhirnya malah bertengkar Ada kalanya orang tua mengabarkan injil kepada anaknya Kemudian akhirnya malah jadi bertengkar Kita jangan sampai Sebelumnya baik-baik saja tidak bertengkar Tapi malah akhirnya jadi bertengkar Itu artinya Yang kita lakukan, tindakan kita itu ada masalah Oh,这个太太传福音给先生 Dia akan berkata, saya adalah berkata Tuhan Yesus kepadanya Ibu terhadapkan injil kepada anaknya Dia mungkin merasa dia mewakili Gereja Yesus sejati Oh,我不能够输给你 Oh,我一定要为真 Yesus教会发光 Oh, saya harus bersinah Demi Gereja Yesus sejati Tuhan 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 Yesus sejati Kadang-kadang kita mengabarkan injil itu hanya demi menyelamatkan muka kita sendiri Jika demikian halnya, maka itu tidaklah benar Kemarin malam saya ada bersaksi Ada seorang istri yang mengabarkan injil kepada suaminya Setiap kali mengabarkan injil, maka kemudian menjadi bertengkar Kemudian seorang pendeta menasihatinya Kamu harus merubah cara mengabarkan injil Kamu harus mengalah Kamu jangan mau menang sendiri Kamu jangan mau menang sendiri Kalau kita menimbang emas, dengan kalian menimbang muka kalian, mana yang lebih penting Tapi kita memandang muka kita ini sangatlah penting daripada emas Baulus berkata bahwa dia mau mengorbankan nyawanya Dan untuk itu, maka muka kita pun harus di kalahkan Tuhan Yesus sejati Mengabarkan injil menjadi untuk menyelamatkan muka Mengapa bisa berseperti itu Maka istri ini pun berubah Aku mau sabar Meskipun suami saya sangat tidak ada logika Tapi demi dia bisa mau menerima injil keselamatan Aku mau bersabar Biar bila jika kamu jika kamu membeli bola yang 10 kaki Mewa yang sering-muka Jika kamu mau muka Jika kamu membeli bola dua tangan Dan juga bila jika kamu lalu sebabnya mengapa banyak para suami yang tidak datang ke gereja ya karena ulah istrinya sendiri sebenarnya juga bukan karena istrinya ini adalah jahat tapi karena istrinya ini mau mengabalkan injil kepada suaminya tapi akhirnya malah jadi bertengkar istrinya tidak mau kalah kalau kita ingin orang lain diselamatkan maka kita harus mengorbankan diri sendiri kita jangan lagi mau harus buang muka kita ya jangan lagi memandang tinggi pada muka kita harus sabar harus mengalah berdoa untuknya harus rendah hati harus memberikan mengekspresikan cinta yang lebih besar lagi seperti ibu yang mengasihi anak bayinya dia mau mengorbankan apa saja untuknya pada saat kita berbuat demi seperti itu maka akan ada perubahan jadi mengapa orang lain tidak berubah karena kita sendiri tidak berubah setelah kita berubah maka orang lain pun akan bisa berubah jadi jika anda ingin mengubah seseorang ubahlah diri sendiri dulu 我们改变了 jika kita mau berubah maka orang lain pun akan bisa berubah 回去看一看 kalian kalau tidak percaya sobalah 你要传福音给他 他为什么不改变 kalau anda ingin mengabarkan injil kepadanya mengapa dia tidak mau berubah karena kita tidak ada berubah karena kita sombong kita tidak rendah hati kita tidak mau mengalah kita tidak bersabar jadi dia pun tidak mau berubah sebenarnya kita mau mengabarkan injil kepadanya tapi malah kita sendiri menjadi penghalang bagi injil kita tidak menjadi penghalang orang percaya Tuhan tapi sebenarnya kita sudah melakukannya jadi harus berubah jika kalian mengabarkan injil tapi tidak ada hasil mungkin kita tidak lagi harus menggunakan metode berbicara kita harus menggunakan metode tindakan malah mungkin akan hasilnya lebih baik dan juga harus berdoa untuknya jadi Paulus你看 他传福音 他说为了他的同胞 他愿意牺牲 他是超越仇恨 超越 一切都超越过了 他才有办法去爱 jadi Paulus ini karena dia itu begitu sangat mengasih kaum sebangsanya dia mau mengabarkan diri sendiri kasihnya ini melampaui kebenciannya kita mungkin bertanya kita bisa mengasihi Allah orang jika keluarga kita belum semuanya percaya Tuhan Yesus apakah kalian ada mengabarkan injil kepada mereka apakah harus bertanya apakah saya harus bertanya kepada kalian kalian adakah mengabarkan injil apakah kamu pernah mengabarkan injil apakah suami sudah percaya Tuhan istri sudah percaya Tuhan apakah anak sudah percaya Tuhan apakah harus ditanyakan kalau saya bertanya mungkin ada orang yang mengangkat tangan ada juga orang yang tidak mengangkat tangan kalau saya kemudian bertanya dan tidak ada orang yang mengangkat tangan maka saya akan sangat sungkan sekali kalian juga tidak mengangkat tangan juga akan merasa sungkan akhirnya saya tidak usah bertanya kalau saya bertanya kemudian kalian jadi bad mood maka nanti tidak bisa makan bagaimana tapi sebenarnya kita memang harus menghadapi pertanyaan ini saya berkotbah sampai di sini kita kaburut kita kaburut Terima kasih.